PEMBICARA 1 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 Dan itu menimbulkan banyak polemik bagaimana gereja reaksi, gak mau yang tetap buka, sehingga ada banyak korban pendeta yang meninggal akibat dari. Nah, saudara, inilah yang disebut dengan sekarang. Kalau dahulu manajemen, kita kirakan kita membuat visi dan misi 20 tahun ke depan. Lalu kita breakdown dengan 2 tahun, 2 tahun. Sekarang ini, saudara, kita diperhatapkan dengan kondisi tidak ada satupun yang dapat menduga, apalagi membuat perkiraan 10 tahun lagi, besok seminggu lagi, sebulan lagi, kita tidak tahu. Itu sebabnya mengapa saya katakan kita mengadakan piknik secara mendadak. Ini tidak bisa kita rencanakan 2 tahun lalu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekarang ini kita bisa kumpul, kemungkinan juga nanti gereja bisa ditutup, kita tidak pernah bisa tahu. Jadi yang bisa kita rencanakan adalah, hari ini, seketika ini, situasinya bagaimana, kita harus kreatif. Nah, salah satu kreatif kemudian yang kita buat, meskipun kebaktian tidak bisa lagi in person, kita membuat kebaktian on, kan, dari rumah kita masing-masing dan sebagainya. Kereja harus membuat kompromi, ya ini yang disebutkan kompromi gereja, karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan kita untuk kebaktian dan beribadah, maka kita harus mencari sesuatu kompromi. Ini bersifat apa? Pragmatis, ya, seketika bukan sesuatu yang ideal, yang dimaksudkan untuk menggantikan yang sudah lasik. Jadi, bukan berarti bahwa selanjutnya dan seterusnya kebaktian gereja itu akan online. Siapa yang senang kalau tidak ada lagi kebaktian in person? Semuanya selanjutnya kita akan online seterusnya. Ada yang senang? Tidak juga. Tapi ada juga yang memilih, ya, di rumah kebaktian, pagi makan kaca, pakaian. Dari, online dibuat itu karena keterpaksa. Tidak, ya, bahwa ibadah harus tetap kepada Tuhan. Ya, maka kita membuat online dengan mengingat bahwa rumah Tuhan itu adalah tubuh kita. Tidak, tahukah bahwa tubuh-tubuh adalah rumah Tuhan, ya. Jadi, dengan demikian kebaktian di rumah pun bisa dilakukan. Tetapi, itu bukan yang dimaksudkan dengan sungguh-sungguh yang namanya ibadah. Itu namanya darurat. Kalau rumah saudara tiba-tiba rusak dan apa-apa, saudara harus mengungsi lalu di tenda, itu namanya darurat. Kalau saudara mau tinggal terus di tenda, namanya home. Itu hanya sementara. Karena yang rutin, yang langsung ini sedang tergang. Kalau di sini sudah normal, kita harus kembali di permunan. Ya, nah, maka itu sebabnya saudara, situasi makin membaik. Kita juga tidak tahu bagaimana berikutnya, ya. Mumpung kita melihat bahwa Tuhan memberi kesempatan untuk kita ini dapat bertemu kebaktian ibadah yang sesungguhnya itu selalu analog. Anda tahu apa analog? Analog itu artinya saudara, ibadah itu tidak bisa digantikan dengan online. Dengan streaming dan sebagainya. Itu bisa memperkaya gereja, tetapi tidak untuk menggantikannya. Analog itu artinya, ibadah yang sesungguhnya, apabila dilakukan di waktu yang bersamaan. Setelah online, saudara, biasanya kita jam 12, saudara bisa nontonnya nanti jam 12 talem. Bisa kan? Bisa kan? Semua kebaktian jam 12, saudara pilih jam 1. Bisa, karena tinggal, ya. Dan saudara, perjamuan kudus juga begitu. Saudara lalu, maka perjamuan kudus kita harus tutup begitu. Harus bersah ibadah itu di waktu yang bersah. Dan kedua, di tempat yang sama. Dan bersama-sama dalam kesatuan hubungan krisis. Nah, itu yang terganggu dengan pan. Tetapi kita mendapat solusi dengan online. Tetapi kita tahu bahwa online itu darurat. Tidak bisa menggantikan yang... Ya, maka mari kita hayati bersama kita. Dengan kita berkumpul bersama-sama. Bahwa kita semua dalam bersekutu, dalam berbakti, itu adalah anak. Karena selama saudara punya kesempatan untuk bertemu muka dengan muka. Kita harus cari waktu dan menguangkan waktu kita. Nah, saya ingatkan firman Tuhan. Saya ingatkan baca satu firman Tuhan ya. Dari Rasul Paulus. Di 1 Pesalonika pasal 3. Sebelum masuk maus berkata. Siang malam kami berdoa. Apa yang didoakan, Juman? Siang malam, siang malam didoakan. Dan didoakan dengan sungguh-sungguh. Supaya kita bertemu muka denganmu. Nah, secara bahaya. Rasul Paulus, saudara. Ada dalam penjara, kan? Dia juga harus selalu pergi. Meninggalkan jemaat yang dibuatnya untuk mengabarkan Injil ke tempat lain. Tetapi mereka masih tetap berhubungan. Hubungannya pakai surat, bukan? Itu sebabnya ada surat Thessalonika, surat Filipi. Ada juga kabar satu dengan yang lain dengan jarak jauh. Tetapi Rasul Paulus berkata, meskipun hubungan tetap ada jarak jauh. Sekarang kita bisa pakai online di kata Setsub. Tetapi Rasul Paulus berkata, itu belum pertemuan yang sesu. Yang didoakan siang dan malam. Supaya Rasul Paulus bisa keluar dari penjara. Dan bertemu muka dengan muka. Nah, itulah sebabnya hari ini. Kita adakan piknik untuk kita diingatkan kembali. Bahwa apa yang darurat itu tidak bisa menggantikan yang sesungguhnya. Yaitu, kebaktian ibadah itu harus selalu analog. Dalam kebersah, kebersamaan. Nah, saya akan tutup, saudara. Mengapa demikian? Karena ibadah itu adalah selalu pertemuan. Pertemuan, perjumpaan. Yang analog tadi. Di tempat yang sama, di waktu yang sama. Dan dalam gathering bersama-sama. Kita semua ini dipanggil Tuhan untuk bersekutu. Berse. Kata ini, saudara. Mengapa kita tidak, Alkitab tidak menerjemahkan dengan kata berjumpa. Bertemu. Tetapi bersekutu. Itu kata yang sukar. Itu diterjemahkan dari Alkitab, bahasa Yunani, yaitu Koinonia. Persekutuan itu. Yang waktu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu. Sukar. Ini kata Koinonia ini diterjemahkan apa? Pertemuan, perjumpaan, ya tidak cocok semuanya. Lalu ditemukan kata namanya sekutu. Bersekutu. Kita bersekutu. Satu dengan yang lainnya. Tetapi banyak yang mempersebut. Persekutuan itu sekedar saudara kumpul bertemu satu dengan yang kumpul. Padahal Koinonia itu tidak tahu apa artinya. Harafiahnya artinya koinonia, ya itu yang dijemahkan dengan persekutuan. Itu tugas kita sebagai kerinja. Bersek. Koinonia itu artinya saudara, harafiahnya. Kalau saya memiliki ini, ya memiliki satu hal bersama-sama. Tidak, ini di sini. Ini bukan koino. Ini meskipun punya saya. Tapi saya bawa. Saya letakkan di sini. Milih bersama. Berbagi sesuatu bersama. Itu artinya koino. Jadi saya harap saudara ingat ya. Koinonia itu bukan hanya kumpul saudara. Jadi kalau saudara datang hanya sekedar kumpul bertemu, saudara duduk di sini dan ini punya saya makan sendiri. Maka kita sering adakan yang banyak pot. Meskipun ini saya bawa, kalau sudah saya taruh di sini, bukan lagi punya saham. Milik. Dinikmati. Nah itulah yang disebut koino. Maka, kalau saya ini sedih. Saudara harus kok. Kesedihan saya. Kesedihan saudara. Kalau saya bersuka cita, bukan hanya suka cita saya. Suka cita. Bersuka citalah dengan yang bersuka. Menangislah dengan yang. Itulah perseku. Saudara ya. Maka salah satu syarat bersemutu, itu bukan hanya kita bertemu, kita berkumpul, tetapi kita harus saling mendukung. Satu dengan yang lain. Kita harus saling menghibur. Satu dengan yang lain. Kita harus saling menoklok. Satu dengan yang lain. Kita harus saling memperhatikan. Serhat diingkat. Saling, saling, saling. Itulah namanya perseku. Nah itulah maksud kita piknik bersama. Saudara, kita mau diingatkan, sebenarnya, caranya membuat lagu, tapi karena repot, kita sasing-sasing, sehingga tidak disediakan di sini. Kita berkumpul untuk berkaya, berjeri, lelah untuk semuanya itu. Tapi kita diingatkan, bahwa kita dipanggil untuk berser, di mana ada kesempatan persekutuan itu, seperti kita tiga minggu yang lalu, kita baru pikirkan, oh ini ada peluang untuk kita bisa bersekut, maka piknik diadakan sebarang mendadak. Sebelum ada pandemi, tidak bisa kerjakan. Program harus direncanakan setahun yang lalu. Kalau sudah ada program mendadak, rame, dirapat. Bisa. Ini kenapa programnya mendadak? Dari mana dananya? Walaupun macam-macam. Tapi setelah pandemi, perencanaan tidak bisa setahun ke depan. Kita diintrupsi semaktu-waktu. Sedara harus kreatif membuat program, karena tidak ada yang bisa kita prediksi sampai dua tahun, tiga tahun. Apa yang terjadi dua tahun lagi, dengan kita pandemi ini, kita diingatkan, tak ada perencanaan yang bisa definitif. Kita harus siap menghadapi ketika-seketika dan semaktu-semak. dalam kehidupan kita untuk merencanakan kehidupan kita bersama. Baik, kita nikmati bersama untuk kesempatan kita ini. Kita akan nanti piknik bersama, makan bersama, kemudian kita akan rekreasi bersama, dan kemudian nanti acara bebas, entah jalan-jalan bersama atau nanti Adi yang akan. Terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati